Pasukan Izbuloh dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ke Israel pada selasa 16 April 2024. Setidaknya terdapat dua drone berpeledak milik Izbuloh yang berhasil menembus Airendom dan menghantam Kiryat Simona. Akibat serangan tersebut, tiga orang dilaporkan mengalami luka. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, dua drone bermuatan peledak dari Izbuloh berhasil menghantap Bait Hillel dekat Kiryat Simona. Serangan Izbuloh itu pun diklaim berhasil mengecoh sistem pertahanan Israel. Bahkan sirino paling nyatain juga tidak berbunyi saat serangan drone tersebut. Imbas serangan drone Izbuloh itu, tiga orang dinyatakan terluka. Adapun, saat ini militer Israel mengaku tengah menyelidiki insiden tersebut. Namun salah satu rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan, salah satu drone Izbuloh terbang di atas Galilea Panhandel. Dalam video dijelaskan, drone tersebut merupakan salah satu drone yang meledak di kawasan Bait Hillel. Namun di dasar saat ini, Izbuloh sendiri belum memberikan klarifikasinya soal serangan tersebut. Hanya saja sebelum serangan ini, puluhan drone dan rudal Izbuloh telah menggembur Israel menyusul serangan dari Iran beberapa waktu lalu.